Terima kasih Sebelumnya aku udah pernah dateng ke Solo dan bikin vlog disana Dan sekarang ini aku mau cobain lagi untuk dateng ke Solo Ya suaranya bisik banget Karena aku duduk deket jendela Jadi suara mesinnya kenceng Oh iya by the way Kalo naik AirAsia aku suka baca majalah mereka yang travel 360 Isinya lumayan informatif sih Walaupun iklannya juga banyak banget Dan kadang Iklannya bahasanya aneh-aneh kayak gini Artikelnya di belakang-belakang Iklannya di bagian depan Apa nih Ceragat Apa nih 9 bulan yang lalu Aku bikin vlog di Solo Nyobain kuliner yang legendaris dan enak banget Dan sekarang aku balik ke Solo lagi Dan kita bakal cari Kuliner legendaris Kuliner yang paling enak yang ada di Solo Ikuti ranku terus Let's go Sekarang ini aku sudah ada di depan Stadion Manahan Dan katanya sih Di belakangnya Stadion Manahan ini Banyak banget yang jual makanan Ada satu makanan yang namanya Pecel Deso Kita langsung kesana aja Yuk Pagi ini aku mau ajak kalian buat makan yang sehat-sehat nih Aku mau makan Pecel Deso dan Cabu Ramba Dua makanan ini adalah kuliner otentik dari Solo Yang mungkin bakalan susah banget untuk kalian temuin selain di kota Solo Nah sekarang aku sudah ada di belakang Stadion Manahan Dan disini banyak banget yang jual dua makanan tadi Tapi katanya salah satu yang recommended adalah Nasi Liwet Yuk Temu Namanya Nasi Liwet Tapi disini aku gak makan Nasi Liwetnya Karena setau aku ada Nasi Liwet yang lebih terkenal Yang pengen aku review Tapi sayangnya gak sempet kesitu di vlog Solo kali ini Mudah-mudahan next time Kalau ke Solo lagi bisa mampir kesitu ya Di bagian depan ada sepanduk yang cukup besar Dan kalau kalian mau makan disini Jangan kaget ya Kalau tempatnya itu sederhana banget Karena disini gak ada meja dan kursi Ibu penjual dan pembelinya Sama-sama lesean duduk di lantai yang udah dialasin tika Aku juga disini makannya lesean Jadi sorry kalau kameranya agak low angle ya Karena kameranya aku taruh di lantai Disini aku pesen dua makanan tadi Pecel Deso dan Cabu Ramba Kita langsung cobain Yuk Pecel Deso ini berbeda banget sama nasi pecel yang ada di wartok-wartok biasanya Selain disajikan di atas daun pisang Isinya ada nasi merah Daun pepaya Tauge Kembang turi Jantung pisang Kemangi Kemudian disiram dengan saus wijen hitam Ya wijen hitam Bukan saus kacang kayak pecel biasanya itu Dan disampingnya ada lelapan isinya mentimun, kemangi, dan kelapa Dan ada juga kerupuk karak Ada tambahan dua item lagi yaitu bongko Dan kalau yang hitam ini Kemarin pas syuting aku udah dikasih tau namanya sama ibu penjualnya Tapi aku lupa Sedangkan untuk cabu ramba isinya jauh lebih sederhana Yaitu ketupat yang disiram saus wijen Dan ada bumbu wijen lagi yang lebih kering Dan terakhir ada karaknya juga Aku biasanya aduk dulu sih Biar nyampur semua Enak banget Oh kok bener sih ya tadi Sayurnya banyak banget Ini lebih rendah lemak ya Karena pakai Lebih rendah gula Karena pakai beras merah kan Aku suka nih kalau makan yang sayurnya banyak kayak gini Soalnya aku nggak terlalu suka yang daging banget gitu sih Jadi lebih suka yang banyak sayurnya Pagi-pagi makan pecel Enak banget Sayurnya fresh banget Nggak terlalu yang sampai lembek gitu Dia masaknya jadi rata masih kriuk-kriuk di mulut sayurnya Kalau makan yang gini-gini nih Nggak pernah bosan sih Ini ada yang unik teman-teman Dan di sini ada jantungnya pisang Aku nggak pernah makan ya kayaknya Cobanya Kayak coyot biasa sih Soalnya kan mungkin udah kecampur sama saus biji yang hitamnya ya Ada yang hitam kayak gini Apa ya? Ini apa tuh yang hitam? Hah? Bongko Apa itu? Ayam Ini namanya Bongko Ini salah teman-teman Bongko itu yang satunya tadi Yang warnanya coklat Terbuat dari kacang tolo atau kacang merah Dicampur parutan kelapa dan bumbu Kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus Terus yang hitam ini namanya apa ya? Padahal aku udah dikasih tau namanya sama ibu penjualnya nih Tapi aku beneran asli lupa banget Mungkin kalau teman-teman yang dari Solo ada yang tau namanya Kalian bisa tinggalin di komen di bawah Nanti aku bakal pin jawaban kalian Oke? Pakan Oh iya Tadi di atasnya situ ada kruk-kruk dari nasi juga Itu namanya karak Kayak nasi yang dikeringin gitu Guri Kayak mirip Kayak rengginang rasanya Nah yang kedua ini Ini pas banget Kalau kalian Kalau pagi Sarapannya tuh dikit porsinya Karena cabur raba ini Porsinya dikit banget Jauh lebih dikit dibandingin Pecel deso yang tadi Karena isinya cuman potongan ketupat Dan gak banyak loh Sedikit banget Nah ini sausnya Saus yang coklat ini Bukan saus kacang juga Tapi pake wijen dia Nah uniknya Dia makannya itu Gak pake sendok Tapi pake tusuk gigi Nah ini pasti Dimanapun kalau kalian beli cabur rambak Pasti pake tusuk gigi Kita langsung cobain Makan Ini dia kayak bumpalan gitu Di tengahnya Kayak bumbu Katanya sih agak pedas ya Kita cobain dulu sedikit Ini sih agak pedas Cuman gak terlalu ya Jadi simple banget Dia cuman ketupat Terus kemudian Disiram sama saus wijen Dan Di tengahnya cuman ada Kayak semacam Bumpalan bumbu gitu Yang aku juga gak tau namanya apa Cuman gitu aja Jadi simple banget sebenarnya makanannya Enak sih tapi Sausnya gurih banget Ini cocok buat Kalian yang kalau sarapannya Sedikit Karena ini gak bakal kenyang Jadi makannya di Pusuk Makan Enak banget parak Ketupatnya tuh juga tipis banget Kayak gini nih Bukan yang besar-besar kayak Gado-gado atau ketopra gitu Tapi tipis banget Ini karaknya Ini aku suka banget Oke segitu dulu Untuk kecel deso Dan cabur rambanya Kita langsung lanjut Ke tempat makan yang kedua Let's go Kalau tadi aku ajak kalian Buat makan sehat Yang berserat Dan banyak sayur Sekarang Aku mau ajak kalian Makan gila Yang full daging kambing Sekali-kali gak apa-apa lah ya FYI nih guys Kalau kalian datang ke Solo Rugi banget deh Kalau kalian gak nyobain Makanan-makanan dari daging kambing Karena Cukup banyak kuliner Hasolo Yang terbuat dari daging kambing Aku sendiri Personally bukan penggemar daging kambing Jadi bisa dibilang Jarang banget Aku makan daging kambing Aku dapet rekomendasi Untuk nyobain di tempat ini Namanya Sate Kambing Asli Tambak Segaran Dan ini jadi pengalaman baru Buat aku Nyobain langsung Tiga masakan daging kambing Hasolo Ada tongseng Tengkleng Dan sate muter Wow banget kan Sate Buntel Tambak Segaran Isinya ada dua tusuk sate buntel Potongan kol dan bawang merah Terakhir ada sedikit sambal Kalau yang ini Bukan gulai kambing ya Ini namanya Tengkleng Bentuknya memang mirip sih Tapi kalau Tengkleng ini Banyak tulangnya Dan dagingnya hanya tinggal yang menempel di tulang aja Kuahnya berwarna kuning dan ditaburin bawang goreng diatasnya Sedangkan untuk tongseng Isinya ada daging kambing Kol Tomat Bawang goreng Dan ada sate buntelnya juga satu tusuk loh Ayo makan re Makan Parah sih parah Dagingnya tuh empuk banget Terus pertama kali gigi itu kayak juicy temen-temen Jadi kayak lemaknya itu keluar semua gitu loh Mungkin karena dibalut lemak tadi ya Jadi kayak lemaknya itu keluar semua Dagingnya itu empuk banget Meskipun di bagian luarnya itu Beberapa part yang agak crispy Itu mungkin karena kena bakar api secara langsung ya Jadi agak crispy Biasanya kalau daging kambing Kalau dimasak Itu agak sedikit Bau yang kurang sedap gitu lah Tapi sih kalau orang sini bilangnya itu bau rengus namanya Tapi ini gak terlalu sih menurut aku Ada sedikit aja Kuah kecapnya itu Yang dari satenya itu Itu aku juga suka Ini pertama kalinya aku makan satu buntel Dan aku suka sih Enak Makan Aku suka nih tongseng Tapi biasanya aku makan tongseng ayam sih kalau di Bali Daging kambingnya jadi agak kenyal gitu Daging kambingnya sedap banget Dan tadi kolnya itu melimpah banget temen-temen di atas Tongsengnya Kolnya itu banyak Gede-gede kayak gini Sekarang kita cobain tongseng Eh Tangkleng Gini nih yang aku gak suka makan dari tangklang tuh Tulangnya banyak Dagingnya sedap dagingnya sedap dagingnya sedap Dagingnya sedap Cuman dapet sisa-sisa daging yang nempel di bagian tulangnya aja temen-temen Itu memang tangkleng seperti itu Kuahnya itu dasyat sih tangklengnya ini Soalnya kan dia direbus sama banyak tulang sapi kan Jadi dia kaljunya itu rasanya strong banget sih Tulang kambingnya Tulang kambingnya Tulang kambingnya Ini makan tangkleng karena pakai tangan Biar bisa ngrikitin Makan Yang tangklengnya aku ngerasain paling gak bau dibanding dengan yang dua yang tadi Dagingnya empuk parah Mungkin karena ngerebusnya lama banget ya Jadi dagingnya ikutan jadi empuk banget Sate buntelnya nih mantep banget nih Sate buntelnya nih Sate buntel Destinasi terakhir kuliner untuk vlog ini Aku mau makan jajanan Hasolo Namanya Roti Kecik Namanya sih Roti Tapi lebih mirip biskuit sih menurut aku Nah nama tempatnya Roti Ganeb Lokasinya ada di seberang sate kambing tambak segaran yang tadi Jadi abis makan tinggalnya berang deh Disini yang favorit Gak cuman Roti Kecik aja Ada beberapa jajanan lain Kayak Roti Garut Semprong Kering benik Sus keju Dan lain-lain Kalau bingung Kalian bisa tanya ke mbak penjaganya yang ada disana Ada ini cuy kalian masih inget gak episode Explore Jogja yang kapan hari itu Ada Gudegraminton tapi di kalengin gini Lucu ya Dan kalau kalian datang kesini Ada namanya pojok jadul Jadi ada kayak satu ruang yang kecil gitu Di dalamnya itu ada foto-foto dari masa ke masa Perkembangan perusahaan Roti Ganeb ini Keren banget sih menurut aku Nama tempatnya itu Ganeb Tapi yang paling spesial disini itu adalah Roti Kecik Roti Kecik itu yang kayak gini Namanya Roti tapi mungkin buat kalian ini bukan roti ya Karena dia keras kayak snack atau camilan yang garing gitu teman-teman Penasaran kita langsung? Yuk Nah bentuknya tuh kayak gini teman-teman Jadi dia garing Terus kemudian agak keras ya Renyah banget Ini kemudian agak lengket-lengket di gigi Soalnya ini pake tepung ketan teman-teman Yang satu lagi Disini yang cukup populer itu adalah Roti Santan Nih bentuknya kayak gini teman-teman Lebih mirip kayak Kecik ya Tapi ini adalah Roti Santan Makan Walaupun kelihatannya ukurannya tuh kecil Tapi padat banget teman-teman Jadi makan sedikit aja udah kayak di mulut tuh penuh banget Dan rasanya tuh mirip kayak Hmm Kayak apa ya? Gak jelas ya Ya gitu lah Enak Oke teman-teman Segitu dulu untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggal kalian komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku bevue-nya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Walau juga Instagram aku di Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Segitu dulu untuk video kali ini guys Thank you banget udah nonton video ini And see you guys in the next video Bye-bye Minumnya ada beras kencur Jadi lebih sehat Karena ini kan dari Wedang-wedangan ya Dari beras sama kencur Nah Jangan lupa cobain Karena ini juga Salah satu minuman khas Dari Solo Sotil Cheers Cheers Sub indo by broth3rmax